Polres Tanjung Balai melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi asal Malaysia. Hasil tangkapan selama tiga bulan terakhir yang merupakan milik dari kelima tersangka itu dimusnahkan dengan cara direbus ke dalam air panas dan dibelender. Polres Tanjung Balai AKBB Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa pihaknya dalam penangkapan terhadap kelima tersangka itu tidak melakukan tindakan terukur dan terarah atau penembakan. Ini hasil 18 kilo sabu dan 9.800 ekstasi ini adalah pengungkapan dari Polres Tanjung Balai baik itu sat narkoba maupun sat polair selama tiga bulan. Terima kasih telah menonton!